Terima kasih anda masih bersama kami di Kilau DMD. Langsung berkembang! Tadi namanya siapa ini lupa aku? Sayang namanya siapa sayang? Lala. Lala dari Bandung. Lala dari Bandung terpilih sebagai peserta pertama. Lala, eh eh eh. Lala, eh eh. Eh kabar Fi baik. Ya kalau tadi mukanya masih ke minyak ya. Jadi disini pemirsa Lala ini tadi blush on nya terlalu celepuk enjoy. Terlalu semangat pakai blush on nya. Jadi ini dikurangin lagi Lia tolong blush on nya dikurangin. Sebenernya dia punya wajah cantik. Tadi juga lipsticknya terlalu shocking. Jadi misalkan aku tone down dengan warna lebih soft. Tadi juga ada topi menurut aku tuh gak perlu. Dibuka aja. Tadi juga ada kalungkung. Kalung? Yes aku buka juga. Simple aja begini aku rasa udah joss. Iya karena bajunya sudah cukup mewah ya. Iya kamu mau nyanyi lagu apa deh? Bintang pentas. Sayang sang bintang pentas. Cocok bajunya. Cocok loh. Jadi memang gak perlu harus diganti lagi. Ini rambut wig nya juga menurut aku di wajahnya dia juga cocok. Iya. Jadi cukup. Udah liat ke kamera. Oke. Yes. Iya. Ini adalah pilihan dari pemirsa di Jogja yaitu Masaan. Ya. Masaan ini pilihannya tampil hari ini. Sudah dipilih mudah-mudahan memuaskan anda. Amin. Ayo mari kita ke atas. Udah coba ambil nada? Nah coba ambil. Oh ya udah ambil dulu. Ambil dulu nadanya. Jangan lupa naro. Ntar ambilnya dimana balikin lagi yang sama ya. Saya si putri. Beda-beda. Si putri bintang pentas. Sinem Pandu. Oh iya. Eh tapi hari ini lihat deh. Anwar udah jadi gawas magang ya kan? Oh iya. Anwar udah sama bajunya. Wendy sekarang yang magang Wendy. Apa beda sendiri. Wendy pasti celananya gak kuat ya Wak? Kegedean. Eh beda sendiri gue on time tadi. Eh lu yang magang hari ini. Celananya iya. Celananya kegedean. Celananya kegedean. Oh mungkin itu tadi celananya Igun. Hah? Kalo Igun kan jatuhnya sarung bukan celana. Enggak sebenernya sih Wen. Celana utuh. Udah siap. Anwar. Eh. Lo mau ilang juga kayak Raffi. Ya maaf. Eh tadi gue abis beli aksesoris. Apa? Tuan Takur. Oh minta ganti. Tuan Takur bos. Belum-belum ada. Belum ada Tuan Takur. Tuan Takur. Belum-belum ada. Eh takur-kur. Tuan Takur jangan diganggu lagi makan malem. Aku tadi beli aksesoris satu tempat loh. Wow. Boong. Boong. Boong tuh isinya paling penting ya. Boong tuh isinya paling penting ya. Gak. Gak bilang bohong. Gak langsung tadi aku beli. Abis 10 juta lah. Wah. Wah. Boong-boong beli aku aja lu patuh. Igun. Lu jangan beli aksesoris dulu. Pak Jalal tuh nungguin 5 juta ya. Lu belum transfer-transfer ya. Makan lu dibayar. Dibayar ke gua. Dibayar ke gua. Dua setengah-dua setengah. Lu gimana sih jadi gak sih dibeli? Iya. Dibayar dulu. Eh kita harus show dong disini show. Kita nyanyi. Lagu itu. Lagu itu show. Langsung segera rekaman langsung dibawain disini. Kita show rekam masuk ntar radio-radio. Iya. Kita nyanyi radio-radio ya. Oke. Kita show berdua. The Virgin. Oke. Apa The Virgin. Mudah-mudah meledak lagunya ya. Assalamualaikum. 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 Peserta udah siap. Lala udah siap Lala. Oke Lala sini sayang. Ayo Lala. Mudah-mudahan Dewan Juri gak mencet ya ngasih yang terbaik ya. Amin. Fokus. Cantik banget. Basis warnanya udah bagus. Rambutnya bagus ya. Bagus. Muka ini kayak, Kayak kalo penyanyi pop. Hah. Alus rambutnya kayak gue. Siapa? Siapa? Na 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 na. Pinggan mambo sekilas. Oh ya 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 ya. Sepintas ya. Sedikit. Kamu kira-kira bisa nyanyi lagu ini gak? Jandanya Ayu Ting Ting. Dibetan lagu syapik katanya gitu. Jandanya Ayu Ting Ting. Bisa temuk2. Abis syapik pak. Wendy. Bisa gak ganggu peserta konsentrasi. Nanti keganggu lu. Maaf. Jandanya ayo tinggi. Oke. Sama lu juga. Udah dong jangan ganggu juga. Maaf, maaf. Oke, kamu sudah siap? Ini dia Lala Bandung. Intro Saya sang bintang pentak Dikerja bila malam tiba Malam ku jadikan siang Siang berlalu penuh mimpi Dari pentas aku ke pentas yang lain Aku nyanyikan suara hati Suara hati para pemirsa yang beri Dungang kasih dan sayang Kasih dan sayang menunggu Saya sang bintang pentak Dikerja bila malam tiba Malam tiba Ternyata Ternyata Ayo Baya kebiasin Malam ini mata enggan terpejam Memandang wajah yang ku rindukan Malam ini ku curangkan sebuah Segala hasrat yang terpendam Malam ini kita bisa Satu hatam di dalam baterai Jangan bicara tentangmu Kita bicara yang indah-indah saja Lala Dari Bandung Tidak ada yang mau mencet bell Wow Berarti bagus penampilannya Bagus Baik Baik Langsung aja kita komentar Isdahliya Lencet bagiku Apalah Lencet bagiku Apalah Lencet bagiku Disi omit tanah Apalah Dia jadi apalah Apalah Malam Lala Malam Buda Suara aku kayak ini ya kayak Anwar Tuh Agak-agak biasa kalo penyanyi emang ketara begitu Gitu ya Bo Anwar penyanyi Anwar penyanyi Bukan Penyanyi dia Penyanyi kamar mandi ya Oke Lala Iya Waktu kamu ditata-tata Kalo saya sih Feeling saya memang Kamu bisa nyanyi Gitu Dan terbukti pada malam hari ini dia cuman Gak cuman bernyanyi Dia berjoget Dia interaksi sama audiens Dan Dan vokalnya tetep stay Cuman ada tadi yang pas referen di ujung Sebenernya mungkin kalo Kalo kamu bisa mengimprovisasi itu dengan maksimal Akan jadi bagus Yang tadi tuh yang agak kamu divaksin dikit Sudah Sudah Itu kurang maksimal Coba deh disitu coba deh Di referennya Ko Malam ini kita bersama Satu atap Di dalam bah terang Jangan bicara tentang Tuhan Kita bicara yang indah-indah saja Ujung Heiding Akan semua Tuh, mau usah macem-macem. Beneran-beneran tiba-tiba Hilma, Nek. Hilang. Hilma. Apalagi tuh. Lebih baik hilang itu atau hilang suara? Hah? Tadi udah bener? Yang mic yang mati. Apa tuh? Harusnya tadi? Oh ini udah bener? Iya udah bener. Jadi harusnya gini, tapi tadi kayak dia mau falset tapi... ...nanggung gitu. Terlalu tip. Tuh, ini nih. Cek. Cek. Gak, gak ini. Heh, ini ya. Jangan sampe gue gini nih. Nih ya. Udah gesek dulu. Coba deh, modal baterai. Apa namanya Lala? Jadi gitu. Kamu nyanyi udah bagus, interaksi sama penonton juga ada. Terus kamu pada saat susundaan, kamu juga jogetnya susundaan. Lagunya pun, melodinya kamu ngikut susundaan. Jadi buat saya sih cucok, mark, cuco, endol, surendol. Aduh. Makasih bunen. Cucok, mark, cuco, endol, surendol, nek. Iya bunen. Coba mic gue balikin, mic gue balikin. Kan lu suruh ganti baterai. Ihh. Micnya host mati tuh semua. Ini pada ngapain, Andor enggak kok ini pada ngapain. Tuh Andor hidup. Oh berarti tergantung amal dan perbuatan. Tuh. Ihh. H-O-A-U-U. H-U-U-A-U-A-U. H-O-U-A-U. Uuuuh. Nih sudah cukup. Mam. Ini mic lu masi mati. Berhubung yang tampil adalah Lala, kita langsung minta pendapat dari Tinky Winky. Selamat, Ivan Gunawan. Ipan. Ipan. Tuan Takur nih baru. Iya, ntar dikasih tau, ntar pas Tuan Takur datang, ntar dikasih tau... Kak Igun beli asesoris. Asaisten. Ribet amat panggil aja. Namanya Lia, my Asaisten. Tepuk tangan for my Asaisten. Udah-udah kembali, jangan dipake dulu. Kita belum balik modal. Gua keren mau ngadu Tamiya loh. Oke, Lala. Iya. Kalau dari Kak Igun, yang pertama adalah saya mengapresiasi usaha kamu. Kamu telah berusaha untuk mencari busana yang... terbaik. Ini siapa yang nyiapin bajunya? Keluarga? Apa di support atau memang ini baju nyanyi kamu? Iya baju nyanyi. Kamu buat dimana? Ada temen. Siapa namanya? Fitri Collection. Fitri Collection. Support tuh. Makasih. Ini di Bandung ya. Ciparai Majalaya. Majalaya ya. Jadi sebenernya perkembangan fashion di Indonesia saat ini juga sudah alhamdulillah membaik. Terbukti memang temen-temen desainer muda atau mungkin para bisnismen, bisnis woman yang ada di daerah-daerah juga mengikuti tren yang ada di Jakarta. Jadi memang malam hari ini Lala pakai baju ini menurut Igun sudah cukup baik. Usahanya ada. Tapi kalau misalnya dibilang bagus banget menurut aku belum. Tapi semua itu segala sesuatunya itu balik lagi membutuhkan yang namanya modal. Tapi untuk Lala yang hari ini sudah mau berusaha untuk audisi dengan tampilan all out seperti ini sudah sangat cukup. Tepuk tangan dulu untuk Lala. Lala tiap tampil selalu pakai wig coklat ini ya. Macem-macem. Ada yang diikat terus poni depan kayak Kak Goti. Iya. Oh berarti biasanya pakai wig. Iya. Oke. Oke. Tapi kalau menurut aku sih kebetulan juga wig yang dipakai malam hari ini sama Lala masih cocok, lurus-lurusnya dapat. Cuman kalau misalnya sekarang nih Lala nanti bisa lihat muka Lala tanpa harus makeup yang begitu tebal. Muka Lala udah cantik. Jadi gak perlu tadi pakai blush on. Iya bener. Waaah. Sebelah sini. Cepret. Mama mau apa biar gue wakili. Waaah. Iya tanpa tadi tuh. Eng, kan kita udah bilang bukan berarti penyanyi dangdut tuh harus ada kembang, ada pot, ada daun, ada hutang. Kayaknya gak ada yang pakai pot siapa. Eh siapa yang pakai pot. Lu pernah pakai pot. Ya karena kalau misalnya dilihat kayak tadi ya. Oh. Kayak misalnya dilihat tadi. Ini bajunya kan versinya Lala udah glamor. Lala jangan pakai kalung yang tadi mana ambil size. Emberan. Udah di sini. Biar ada bahan perbandingan. Nih. Kita lihat deh fotonya Lala yang tadi sebelum di makeover. Coba deh. Coba, coba lihat. Coba. Tuh ada pot kan. Itu kembang bukan pot. Jadi temen-temen penyanyi-penyanyi yang ada di sini yang ada di rumah siapapun harus bisa memastikan elemen apa sih yang cocok untuk dipakai bersama dengan busana yang sudah kalian pilih. Ini kan nuansanya ke gold. Udah glamor. Ini Toto ada anting begini. Eh kalau silver. Kalau kamu pakai kemeja putih, pakai tank top putih, pakai tanah jeans, pakai ini masuk. Tapi ke sini gak masuk Neng. Karena glamornya gak dapet. Itu aja sih dari aku. Ya. Semoga bisa diperhatikan lagi. Semoga ini menjadikan pelajaran yang baik juga untuk kamu. Tapi cantik di make up Neva. Makasih Kak Igun. Tapi dia sebenarnya memang kamu udah punya dasar yang cantik sayang. Jadi udah. Kamu harus yakin dengan diri kamu sendiri. Udah harus rame. Perdanan yang sederhana. Tapi cantik. Kamu udah natural cantik. Ya jadi harus percaya pada tagline yang aku ciptakan. Effortless beauty. Kamu kalau misalnya pun kalau kamu lihat. Bukan berarti penyanyi dangdut semakin top, semakin terkenal. Make up nya gedeba gedebuk. Sini kalau kamu gak percaya. Gedeba gedebuk bang. Sini lungkit deh. Oh yang mana Kak Igun. Kamu perhatiin mukanya mama iis. Tuh. Tipis banget pakai mic sayang. Aku gak pernah pakai foundation. Orang tua aja gak foundation. Kamu lagi anak kecil foundationan. Sekarang kamu geser. Kamu lihat. Beda kebutuhan mungkin. Mukanya teteh Ayu Gunawan. Berjerawan. Oh Ayu Gunawan bener. Tuh. Ayu Ting Ting. Ayu Gunawan dari mana. Cantik ya. Gak keberatan kan namanya jadi Ayu Gunawan. Padahal dia udah cantik. Iya kan. Bener gak. Jadi kamu harus sedikit ngerem. Supaya kamu bisa kembali ke usia kamu nih. Iya. Oke. Coba kamu geser sedikit. Coba lihat om Benigno Gunawan tuh. Coba lihat. Bedaknya om Benigno. Gue gak pakai foundation ya. Iya 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 wak. Maaf ya wak. Maaf. Kan gue yang ngajarin Gun. Iya bener 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 bener. Lupa lupa. Lupa tebal tebal kayak Gun ya. Iya gak usah tebal tebal. Lihat nih. Lihat nih. Lihat gak pakai bedak. Jangan pakai foundation lah. Karena dia gak ada moda. Iya kan. Sukses buat Lala. Semoga pendukungnya Lala hari ini memberikan likes terbanyak untuk Lala di Instagram. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Gun. Terima kasih Lala. Silahkan langsung duduk. Silahkan Lala. Mau ngasih kenang-kenangan Lala. Mau ngasih kenang-kenangan buat Lala. Itu punya dia. Iya. Iya. Igun mau ngasih kenang-kenangan gak? Kenang-kenangan dia buat Lala ya. Lala ini dari Igun. Cari kenang-kenangan dari Igun. Ya Gun ya ini dikasih ya. Ayo lo. Rambut gue jelong pi. Si rapi mah. Bikin miskin Ivan ya. Lu mau ngasih. Dukeran. Ganti ya. Ganti ya. Oke. Bagus. Udah ini bagus. Kalemong. Jengong-jengong itu kayak DMD yang lalu. Dukeran lo Igun. Oh. Ya Allah seolaki banget. Ya Allah. Wih. Anak-anak. Anak rem. Anak hop-hop. Si Igun. Hip-hop. Jalan, jalan. Hip-hop, hop-hop. Sinuman. Keren lo kayak anak-anak. Gaul. Wiss. Ardang. Jangan lo kayak terlihat ya.